Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam patiler seluruh Nusantara Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin Di channel tutorial Budidaya Ikan Di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada sahabat semua Bagaimana proses perkawinan sepasang indukan lele secara alami Di sini saya coba mijahkan 1 banding 1 1 jantan 1 betina Perlu sahabat ketahui bahwasannya indukan lele itu tidak akan memijah di bawah jam 12 Indukan lele itu akan memijah di atas jam 12 Nah sebelum jam 12 biasanya jantan yang akan mengejar betina Agar si betinanya tersebut terpancing birahinya Si jantan akan mengeluarkan dulu sperma agar air kolam itu berbau amis Nanti kalau si betinanya sudah birahi Lewat jam 12 biasanya kebalik si betina yang akan mengejar si jantan Nah di sini coba sahabat perhatikan ya Melalui video ini bahwasannya indukan betina itu akan menghisap sperma dari induk jantan Nanti spermanya tercampur dengan telur di dalam perut indukan betina Setelah matang induk betina akan mengeluarkan telur seperti ini Cukup jelas ya sahabatku semua Kalau memang kurang jelas mari kita tonton bersama melalui slow motion Nah di sini terlihat sangat jelas sekali indukan betina mengeluarkan telur Nah di situ keluar telurnya Setelah keluar telur indukan betina akan menggibaskan telurnya itu dengan ekornya Untuk apa itu fungsinya? Fungsinya itu untuk menyebarkan telur agar telur menempel merata ke kakaban Nah di sini juga ada peran penting dari kakaban Silahkan sahabat gunakan kakaban Terbuat dari apa saja itu silahkan Yang penting ada substrat untuk menempelkan telur Jangan sampai tidak ada kakaban Fungsi dari kakaban sendiri untuk menyebarkan telur ke kolam penetasan Agar telur tidak menetas dalam satu kolam Kalau telur menetas dalam satu kolam itu bisa jadi kepadatan Indukan betina yang saya gunakan di sini Yaitu bobot 1 kg Oke kita kembali saksikan Indukan betina kembali mengeluarkan telurnya Dan menggibaskan telur dengan ekornya Seperti itulah proses pemijahan secara alami Tidak ada sentuhan manusia sedikitpun Entahkah itu disuntik, dikasih hormon apa atau apa itu tidak Nah seperti inilah cara pemijahan alami Gunakan kakaban untuk sepasang indukan itu minimal 7 kakaban Untuk menampung telur Dan agar kita gampang memindahkan telur ke tempat penetasan Oke untuk ukuran kolam Di sini silahkan sahabat buat minimal ukuran kolam 2x3 meter Sebanyak 5 kolam Satu untuk kolam pemejahan Yang 4 kolam lagi itu untuk penetasan telur Jadi sepasang indukan lele dengan bobot 1 kg itu Nanti kita sebar ke 5 kolam untuk si telurnya Biar telur tidak menetas kepadatan dalam 1 kolam Oke untuk yang ketiga kalinya Indukan betina kembali menghisap sperma dari induk jantan Setelah matang Indukan betina akan mengeluarkan telur seperti ini Ini kurang jelas ya sahabatku semua Karena memang terlalu jauh Oke kita saksikan melalui slow motionnya Nah seperti halnya tadi Indukan betina mengeluarkan telur Dan menggibaskan telurnya itu Agar menempel dan menyebar rata Di atas kakaban Indukan yang saya gunakan di sini 1 banding 1 Jangan mijahkan indukan 1 lawan 3 1 lawan 4 Jangan seperti itu 1 lawan 1 saja itu sudah cukup Indukan jantan harus lebih besar daripada betina Logikanya Bahwa tadi saja kita sudah saksikan Indukan betina sudah 3 kali Dihisap spermanya Totalnya itu 4 kali Karena kan pertama sebelum dia melakukan perkawinan Indukan betina akan mengeluarkan sperma Untuk memancing birahi si betina Setelah itu si betina yang akan mengejar jantan Lalu menghisap untuk yang pertama kalinya Kedua kalinya dihisap lagi Si jantan mengeluarkan sperma lagi Yang ketiga sama Nah ini yang keempat kalinya Indukan jantan itu dihisap oleh indukan betina Untuk spermanya Nah disini sahabat logikanya Jika indukan jantan lebih kecil daripada betina Apakah sperma jantan akan cukup Untuk membuahi telur yang dikeluarkan oleh si betina Nah disitu suka ada Pemijahan yang gagal Karena memang indukan betina mengeluarkan telur yang banyak Tapi sperma si jantan tidak cukup Untuk membuahi telur tersebut Kenapa indukannya terlalu kecil Biasanya kalau indukan kecil itu menandakan Kantong spermanya yang kecil Tapi kalau indukan yang besar Biasanya kantong spermanya juga panjang dan besar Dan cukup untuk membuahi telur si betina yang dikeluarkan Mungkin sampai sini sahabat tidak akan bertanya-tanya lagi ya Bahwasannya induk jantan itu harus lebih besar daripada betina Usia indukan yang pas kita pijahkan itu usianya 1 tahun Dan untuk ciri-cirinya Ciri-ciri indukan yang siap untuk dipijahkan Sudah saya share di video terdahulu Ini videonya Dan silahkan sahabat tonton saja videonya sampai tuntas Saya tidak akan menjelaskan tentang ciri-ciri indukan Karena sudah saya jelaskan di video terdahulu Dan ini kita saksikan sahabatku semua Hasil dari pemijahan sepasang indukan lele Lihat kekabannya Penuh sekali dengan telur Ini baru 1 pasang indukan saja Kebayang kalau kita mijahkan 1 atau 2 pasang indukan lele Seperti apa banyaknya Jika sahabat suka dengan video ini Silahkan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya Lalu nyalakan tombol loncengnya Agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan Di setiap video yang saya share di channel ini Jika dirasa video ini bermanfaat Silahkan tekan tombol share Lalu bagikan video ini ke media sosial kalian Agar yang belum tahu bisa menjadi tahu Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam patiler seluruh Nusantara Dan tetap semangat